Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai suasem bada pangan dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Suasem bada pangan terutama beras, jagung, dan gula merupakan salah satu misi utama pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mencanangkan agar Indonesia segera suasem bada pangan. Suasem bada pangan ditegaskannya harus direalisasikan dalam waktu cepat. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato awal jabatannya sebagai Presiden di Sidang Paripurna MPR pada minggu 20 Oktober lalu. Tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membeberkan strategi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan suasem bada pangan. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan di luar Pulau Jawa. Menurut Zulhas, agak sulit membuka lumung pangan di Jawa saat ini. Garis besar strateginya, pertama memang kalau mengandalkan Pulau Jawa itu tidak mungkin, karena lahannya terus berkurang. Sumatera juga banyak perkebunan sawit. Oleh karena itu memang masa depan untuk pertanian padi, gula dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba dikembangkan besar-besaran di Merauke. Kemungkinan pembukaan lumung pangan berdasarkan klaster sedang dikaji. Misalnya, ceket dan coklat di Sulawesi, kopi, lada dan kelapa di Sumatera. Jadi tidak hanya beras, tidak hanya gula, tidak hanya jagung, tetapi juga komodit sepertiin umbulan di masyarakat kita. Mudah-mudahan dalam lima tahun ini kita bisa dengan cepat untuk kita kembangkan, sehingga kita bisa suasemada. Cita-cita Presiden Prabowo ini sudah lama menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Bahkan sejak kode baru, keinginan suasemada terus dikelorakan. Tahun 1984, Indonesia pernah mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FHO atas pencapaian suasemada pangan. Tentu berlalu, tetapi setelah itu ketergantungan pangan dari luar kembali terjadi. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!